Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak ibu semua Semoga dalam keadaan sehat ya Hari ini kita lanjutkan kembali materi tentang Struktur Organisasi Kehidupan Bagian yang kedua Kita akan membahas tentang jaringan Jadi hari ini kita akan belajar Pengertian jaringan dan juga macam-macam jaringan Oke baiklah kita akan mulai dengan pengertiannya Pengertian dari jaringan Jaringan adalah Kumpulan sel Atau beberapa sel Yang memiliki Bentuk dan fungsi yang sama Kita bahas untuk yang pertama adalah Jaringan yang terdapat pada tumbuhan Di antaranya adalah Satu Epidermis Merupakan jaringan yang melapisi Permukaan akar, batang, dan daun Tersusun dari sel-sel yang rapat Dan fungsinya sebagai pelindung Dua Jaringan meristem Merupakan jaringan yang selalu muda Karena sel-selnya selalu membelah Biasanya pada embryo Ujung akar, batang, dan juga kamium Tiga Jaringan pengangkut Terdiri dari silem dan phloem Silem berfungsi mengangkut air dan mineral Dari akar ke daun Sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis Empat Jaringan penyokong Sifatnya Tebal dan keras Biasanya terdapat pada kulit biji Lima Jaringan parenkim Merupakan jaringan dasar Yang terdapat di antara jaringan lainnya Contohnya adalah Jaringan palisade bunga karang Yang mengandung klorofil Oke Silahkan dilihat Di sini ada gambar jaringan yang menyusun dari organ daun Di sini Paling atas adalah jaringan epidermis atas Yang berfungsi sebagai pelapis atau pelindung bagian atas Di bawahnya ada jaringan parenkim Terdapat banyak sekali kloroplas Merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis Di bawahnya lagi ada jaringan spons Atau nama lainnya adalah jaringan bunga karang Sama di sini juga membantu proses fotosintesis Sedangkan jaringan di bawahnya yang paling bawah adalah epidermis bawah Jaringan epidermis bawah mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun Di mana tempat berlangsungnya respirasi atau keluar masuknya gas Yaitu CO2 dan juga O2 Berikutnya ini adalah gambar dari jaringan yang menyusun organ akar Yang paling luar namanya adalah jaringan epidermis Tentu saja dia berfungsi sebagai pelindung Di bagian bawahnya ada jaringan korteks Berfungsi sebagai jaringan pengisi Berikutnya lagi adalah jaringan endodermis Bawahnya lagi ada perisikel Kemudian ada silem dan phloem Oke baiklah kita masuk ke jaringan yang ada pada hewan Di sini ada 5 jaringan yang menyusun hewan Yang pertama adalah epitel Otot, syaraf, ikat, dan penyokong atau penunjang Baiklah kita akan bahas satu persatu Dimulai dari jaringan epitel Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ Dilihat dari bentuknya ada 3 jenis jaringan epitel Yaitu epitel pipih, kubus, dan siliner Di sini ada beberapa gambar Yang menunjukkan modifikasi dari bentuk jaringan epitel Ada yang selapis Ada yang siliner Berikutnya yang kedua Kita akan memasuki pembahasan yaitu tentang jaringan otot Dilihat dari bentuknya Otot ada 3 jenis Yaitu otot lurik, polos, dan otot jantung Sifat dari jaringan otot ini Tentu saja sel-selnya sifatnya lentur Nah karena ada 3 kategori Yang pertama adalah otot lurik Otot lurik biasanya terdapat pada Rangka Jadi yang menggerakkan organ Contohnya pada tangan, pada kaki Yang memungkinkan adanya gerakan Sedangkan yang kedua otot polos Biasanya terdapat pada organ-organ dalam Contohnya ada pada lambung Atau juga terdapat pada usus Berikutnya yang ketiga adalah otot jantung Namanya saja otot jantung Jadi dia hanya terdapat pada organ jantung saja Oke baiklah berikutnya yaitu tentang jaringan syaraf Jaringan syaraf tentu saja tersusun oleh sel-sel syaraf Sel syaraf itu dilihat gambarnya seperti itu ya Kalau biasanya sel itu bentuknya bulat atau lonjong Tapi kalau ini khusus untuk syaraf Selnya memiliki serabut Bagian-bagian dari sel syaraf diantaranya adalah Dia memiliki serabut pendek Yang sering disebut sebagai dendrit Memiliki badan sel Dan memiliki serabut panjang Yang disebut sebagai akson Berikutnya yang keempat adalah jaringan ikat Merupakan jaringan yang menghubungkan Bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain Disini contohnya adalah ligamen dan juga tendon Kalau kalian perhatikan gambarnya Disitu contoh ya ada lapak tangan dan juga lengan Itu contoh tendon dan juga ligamen Berikutnya yang kelima Jaringan penyokong Merupakan jaringan yang memberi bentuk tubuh Melindungi tubuh dan juga menguatkan tubuh Terdiri dari tulang rawan dan juga tulang Disini ada gambarnya Itu adalah contoh jaringan tulang Kalau jaringan tulang rawan Dia biasanya terdiri dari sel-sel yang agak longgar Tapi untuk jaringan tulang Biasanya terdiri dari sel-sel tulang yang tersusun sangat rapat Oke baiklah terima kasih Untuk pembahasan tentang jaringan Ibu cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!